A'udhu, zu, zu, zu nya begitu ya, ujung ridah ditempel ke ujung ii sari atas Zuh, zu, a'udhu billah, apa lagi, billahi, 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 amu jalalah, taqhim atau tarqib Tarqib ya, kenapa? Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrof, maka dibaca A Hati-hati, bapak mendapati anak yang membacanya billahi, billahi, ada yang begitu Ada yang begitu, ada juga yang membaca minan lahi, ada yang sebaliknya Yang harusnya tarqib dibaca tarqib, ada yang harusnya tarqib dibaca tarqib Ada yang seperti itu, hati-hati ya, jadi disini billahi, billahi Huruf lam, makhluknya dimana? Di busi atas Busi atas itu dimana Pak? Yang ada dagingnya Nah, coba dirabat dengan lidahnya, pertama gigi sari atas Gigi sari atas, nah langsung ke atas Pangkalnya di perbatasan antara yang ada daging dengan giginya itu sendiri di tengah-tengah Kalau busi berarti di atasnya, yang ada dagingnya La, la, billahi, billahi, begitu ya Jangan billahi, billahi Lalu minasya, hati-hati banyak yang salah juga, baru ta'udnya di huruf shin Alif ram syamsiyah Minasya, 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 sya Ya, huruf shin, makhluknya dimana? Makhluknya, lidah bagian tengah ditempel ke rahang atas Mungkin ini kalau dibahas, hati-hati tidak akan cukup waktunya Jadi, tidak apa-apa ya Ini mungkin huruf-huruf saja, secara umum Ini, Bapak tadi sudah bahas apa saja? Bah, bah, mah, mudah ya, bibir Bah, bah, bah Oh, bah sih Ta'ud dulu A'u Hamzah di Aqsal Halki A'innya ke atas di Waslul Halki Jadi, a'u, 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 a'innya naik ya Kemudian, dha'nya, dha'nya dimana? Ujung lidah ditempel ke, ujung ini disari atas Dha' A'u Zubillahi minasya, 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 huruf shin Huruf shin, makhluknya, lidah bagian tengah ditempel ke rahang atas Ya, minasya, minasya Nah, jadi banyak yang tidak diidgongkan Tidak dibaca alif amshamsya Disini ada alif lama Shamsya Jadi, minasya Minasya Sifatnya, sifat huruf-huruf shin Sifat khususnya adalah Attafashi Ketika melafakkan huruf shin Maka suara tersebar di dalam rongga mulut Shishishishishish short Minasya 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 Hati bibir tidak boleh menyamuk Minasya Binurnya tetap datar Minasya Misalnya Maksudnya di mana? Di pangkal gigi seri atas Perbatasan antara busi dan juga gigi Nah ada di tengah-tengahnya di situ Antara yang ada dagingnya dengan yang giginya Di tengah-tengah Maksudnya apa yang membedakan huruf ko dan huruf ta Nah sama-sama mahkudnya Nah yang membedakan apa coba Tebal ya Kalau huruf to punya sifat isti'adah Dia tebal Hurufnya tebal Nanti ketahuan terutama ketika dua-dua hurufnya berharokat domah atau kasro Ketika domah huruf ta Coba tebak ini huruf apa? Tu, tu, tu Huruf apa itu? Huruf ta ya Kalau huruf to gimana? Tu, 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 tu Nah suaranya lebih tebal Kalau huruf ta Tu, tu Biasa aja Ringan Ya Kalau huruf to tebal Tu Huruf to ketika panas juga sama To, 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 to Ditebalkan bacaannya Minas syaito nirrojim Niro Oke, ada huruf ro Huruf ro makhudnya dimana? Huruf ro sama dengan lam Dekat dengan lam Masih digusi atas Minas syaito nirro Niro 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 Ya, huruf Roh Rohnya alif lam syamsiyah Hati-hati Banyak bapak ada hati Masih keliru Jadi tidak di Indgomkan Jadi bagaimana bacanya? Minas syaito nirrojim Nirojim Nah, jangan begitu Di sini pada ta'udnya Huruf ro ada alif lam Maka dibaca alif lam syamsiyah Di indgomkan Minas syaito nirrojim Nirojim 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 Oke, begitu ya Di huruf ro ini Pada ta'ud Sifatnya ada apa aja? Pertama Sifat khusus huruf ro Itu adalah Tarkiq Jadi Ada Getaran Ada pengulangan Bukan tarkiq Apa namanya? Takrir Takrir Pengulangan Minas syaito nirrojim Nirojim Kalau orang Sunda Bisa bilang gini Rrrr Nah, ada itu pengulangan Rrrr Itu ya Kalau orang Barat Orang Inggris Orang Amerika Mungkin cahadil Susah Minas syaito nirrojim Nirojim Susah Nah, kalau orang Arab Pertengahan Tidak boleh terlalu pasih Nirojim Tidak boleh Tidak boleh terlalu cader Tidak boleh Nirojim Nirojim Tidak boleh Jadi pertengahan Ada sifat takrirnya Tapi sedikit saja Minas syaito nirrojim Nirojim Bisa ya Itu sifat huruf roh Oke, ada yang pertama Yang khas huruf roh Itu sifatnya pertama Takrir Yang kedua Tafim Ya Rohnya disini Kenapa Tafim Kenapa tebal Karena Dia berharokat Fatah Yang nanti lagi Kalau dibahas Secara tajunnya Panjang ya Nanti ada Kapan rohnya Menjadi targit Kapan menjadi Tafim Itu macam-macam Ketika sukun Beda lagi Ketika Nanti bertemu Dengan muruk istilah Beda lagi Ketika di depannya Ada hamzah wasoh Beda lagi Dipanjang ya Kalau dibahas Minas syaito nirrojim Nirojim Tapi kalau ditahu Ini rohnya tebal Tafim Kenapa Karena dia berharokat Fatah Oke Hati-hati Di rohnya ada Alif ram Syamsiyah Ada alif ram Maka diindokkan Minas syaito nirrojim Nirojim Jangan Nirojim Sering ada yang Kayak gitu Bapak ada pati Harusnya nirrojim Nirojim Harusnya begitu ya Kemudian Huruf jim Huruf jah 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 Tidak boleh Becek Becek gimana sih pak Jangan ada hamesnya Huruf jah Itu jahar Jelas Tidak boleh ada Jah 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 Gak boleh ya Bersih Jah Jah Nirojim Jim Gak boleh Jim 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 Sering yang kayak gitu juga Bapak dapatnya di masyarakat dan di sekitarnya Sering dapatnya seperti itu ya Tidak boleh Jim itu bersih Jah Bia kuon juga Sidah juga hurufnya Nirojim Nirojim Gitu ya Nah Bapak Tegaskan kembali Artikulasi Ketika Sukun Maka Kaitannya adalah Jazm Menjazmkan huruf Jadi kembali ke Posisi huruf sebelumnya Berarti Muruk tertutup Tidak boleh monyong ya Kalau Awalnya emang monyong Enggak kan Kecuali Wau Kalau wau awalnya monyong Wau Wau Bibirnya monyong dulu Wau Ketika dia Sukun Otomatis Wau juga monyong Aw Aw Nah kalau huruf Rho Tidak boleh monyong Walaupun bunyinya O Rho Rho Gak boleh monyong Rho Gak boleh Jadi gimana Tetap terbuka Karena kaidannya Atikulasinya Kalau fatah Membuka mulut Berarti ketika Rho Walaupun bunyinya O Harus tetap Dibuka mulutnya Nirojim Rho 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 Nah gak boleh monyong Nih Bapak ketika Di Rumah Tafid Di pesantin waktu itu Diajarkan seperti itu Jadi Tidak boleh monyong Nah sampai-sampai Kami itu ya Teman-teman Kami waktu belajar Melihat cermin Mana ya Bapak Tadi ada cermin Tapi gak ada nih Nah sambil lihat Cermin Nih Rho Nih Rho Nih Rho Nih Rho 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 Jadi mulut Walaupun dia bunyinya O Kalau O kan monyong O di Sunda Di Latin itu Monyong O Tapi kalau Ini dalam baca Quran Gak boleh Jadi Rho Nih Rho Nih Rho 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 Tetap Hanya membuka Mulut saja Tapi bunyinya tetap Tetap ditebalkan suaranya Nih Rho 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 Lagi Jimnya Tidak boleh ada hames Tidak boleh ada angin keluar Seperti bunyi C Nih Rho Jim Nih Rho Nih Rho Jim Nih Rho Disempurnakan Dibersihkan Tidak ada hames sedikit pun Jadi jahir Jelas nirrojim nirrojim kemudian jim apa itu, hukumnya apa ada yang tau nirrojim hukumnya mad apa mad asri atau mad fari mad farinya apa mad apa ada yang tau mad arid bis sukun mad arid bis sukun jadi kenapa dia dibaca panjang tidak boleh satu harafat, kenapa? karena disitu ada dua sukun dua sukun yang bertemu yang pertama sukun asli yaknya berharafat sukun nirrojim ada yak kalau ji, ji itu mad topi kan nah, kemudian ada setelah mad topi itu ada huruf setelahnya, huruf mim yang sukunnya aridoh, sukunnya didatangkan sukunnya, tidak sukun asli tapi sukun karena wakuf nah, ada dua huruf sukun bertemu susah kalau dibaca edek nirrojim 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 nah, susah ya maka dipanjangkan mad arid sukun itu dua, empat, enam nah, kalau kita baca dengan mad topi'i dibaca biasa dua hurufat boleh ya, nirrojim nirrojim nah, tapi kalau yang gak biasa karagok ya kenapa jadi boleh dipanjangkan itu agar tidak agar lebih mudah lebih ringan ucapannya nirrojim 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 jim kalau dua juga boleh ya terima kasih terima kasih